Pemirsa penurunan status PPKM di Badung ke level 3 membuka kesempatan bagi satuan pendidikan untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka dengan izin dari pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang terbatas yang direncanakan mulai 4 Oktober 2021 mendatang, Tidak Kesehatan Provinsi Bali menggelar talk show dengan menghadirkan sejumlah darah sumber sebagai upaya optimalisasi pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan. Talk show bertema penerapan protokol kesehatan dan germas di tatanan sekolah dalam upaya persiapan pembelajaran tatap muka terbatas pada masa pandemi COVID-19 berlangsung di SMA Negeri 1 Kota Selatan, Badung. Dengan menghadirkan Kadis Dikpora Provinsi Bali Iketut Ngurah Boy Jaya Wibawa, dia mengungkapkan bahwa ruang bagi tumbuh kembang anak menjadi perhatian serius di Sdikpora Bali. Apalagi pembelajaran secara daring selama masa pandemi berimbas terhadap menurunnya literasi peserta didik. Meski demikian, pihak sekolah selaku pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka terlebih dahulu memperoleh izin dari orang tua siswa. Sesuai instruksi Medegeri No. 42 Tahun 2021 tentang PPKM Jawa Bali, pemerintah daerah wajib menyiapkan dua opsi pembelajaran bagi siswa, yaitu secara PTM dan pembelajaran jarak jauh. Sebagai syarat mengembalikan peserta didik ke sekolah, Satuan Pendidikan wajib memenuhi protokol kesehatan, termasuk menyiapkan sejumlah mitigasi bencana sebagai bentuk antisipasi. Khusus untuk SMA dan SMK di Bali, pelaksanaan PTM rencananya secara serentak mulai digelar pada 4 Oktober 2021 mendatang. Saat ini pilihan pembelajaran tatap muka, tak membuat proses belajar-mengajar dilakukan secara normal. Sejumlah pembatasan mulai dari pembatasan jam pelajaran, waktu kedatangan dan kepulangan siswa, hingga prosedur jam istirahat peserta didik akan diatur untuk membiasakan siswa kembali belajar secara normal selama dua bulan ke depan. Dari Badu, Bagus Alit, INEWS melaporkan.